selamat menikmati di Kabupaten Kuantan Singini baik sahabat semua sebelum kita kupas tuntas budaya pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singini terlebih dahulu saya mohon dukungan dari sahabat semua untuk bantu like share, komen dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa menjadi wadah yang bermanfaat untuk banyak orang baik sahabat semua pergelaran kali ini atau perlombaan pacu jalur kali ini tepatnya berada di kecamatan Baserah Kabupaten Kuantan Singini sebelum melanjutkan pergelaran terbesarnya di tepian Narosa ibu kota Taluk Kuantan pacu jalur di Baserah ini berlangsung dari tanggal 14, 15, dan 16 Agustus tahun 2022 seperti biasanya pergelaran pacu jalur ini berlangsung selama 3 hari berturut-turut tradisi ini merupakan tradisi untuk memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia perlombaan pacu jalur di kecamatan Baserah ini diikuti 100 lebih jalur atau sampan yang siap bertanding untuk merengkuh gelar juara nantinya jalur atau sampan ini terbuat dari kayu besar yang kemudian dibentuk menjadi sebuah perahu atau sampan yang kemudian siap untuk dibawa ke perlombaan pacu jalur dengan muatan atau isian atlet dayungnya bisa mencapai 50 sampai dengan 60 atlet dayung oke sahabat sebelum memulai pertarungan di sungai batang Kuantan ini terlebih dahulu panitia pacu jalur beserta dengan utusan jalur dari desa masing-masing akan melakukan pencabutan undian untuk menentukan lawan maupun jalan mana yang akan dipilih nanti kiri atau kanan untuk jalan pemisah antara kedua jalur yang akan bertanding panitia telah menyiapkan sebanyak 6 buah panjang mulai dari panjang yang pertama sampai dengan panjang yang keenam dan jarak antara panjang ke panjang yaitu lebih kurang sepanjang 200 meter dan jarak keseluruhan untuk pertarungan pacu jalur ini adalah sepanjang 1 kilometer panjang pemisah ditempatkan oleh panitia di tengah-tengah sungai untuk memisahkan jalan sebelah kiri dan jalan sebelah kanan dan jalur atau sampan yang berpacu tidak boleh mengambil atau merubah posisi jalan karena apabila hal itu dilakukan maka jalur yang telah mengambil posisi jalan yang salah dianggap kalah itulah salah satu undang-undang pacu jalur yang harus dipegang erat oleh peserta pacu jalur oke sahabat mari kita mulai melangkah ke panjang star atau ke panjang awal agar kita dapat menyaksikan melihat dan mendengar suara ledakan dari sebuah meriam atau disini disebut dengan nama Lelo nah sahabat inilah yang dinamakan Lelo atau meriam yang akan diledakkan sebagai tanda sahnya pertarungan diantara jalur yang bertarung satu sama lain dan suara ledakan dari meriam atau Lelo ini dapat terdengar sampai ke panjang akhir atau panjang keenam oleh penonton yang disana coba sahabat perhatikan bendera merah yang berkibar di awal panjang awal itu adalah bendera yang dipegang oleh panitia pelepasan pacu jalur jika jika dilepas pertarungan antara dua buah jalur yang bertarung maka setelah itu akan diikuti oleh ledakan meriam atau Lelo tadi jika bendera merah yang dipegang oleh panitia itu tidak dijatuhkan maka pertarungan antara kedua jalur tidak sah dan kemudian harus memutar ulang jalur atau sampannya ke panjang awal agar nanti bisa mengulang kembali pertarungannya nah inilah contoh jalur atau sampan yang bertarung yang gagal untuk dilepas oleh panitia karena haluan atau bagian depan kedua jalur dianggap tidak sama dan jalur yang bertarung ini kemudian harus memutar kembali sampan atau jalurnya untuk kembali menuju ke panjang awal baik sahabat semua ini adalah suasana di pertengahan arena pacu jalur seseorang yang sedang menari dengan gerakannya yang mempersona di bagian depan jalur ini itu menandakan jalurnya telah unggul dari jalur lawan yang disebelahnya ini akan menjadi motivasi atlet yang sedang menguras tenaga atau fisik agar bisa terus semangat sampai masuki garis finis kembali 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati